Saudara sudah satu pekan banjir merendam belasan kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang membuat sejumlah anak sungai meluap. Salah satu perumahan yang terdampak banjir adalah Villa Kencana Cikarang. Banjir merendam perumahan ini sejak Jumat pekan lalu. Ratusan warga perumahan Villa Kencana mengungsi karena rumah mereka terendam banjir sejak pekan lalu. Pengungsi pun masih membutuhkan bantuan. Beberapa warga korban banjir di perumahan Villa Kencana pun masih bertahan mengungsi di tempat ibadah. Korban banjir saat ini hanya menerima bantuan dari pihak kecamatan. Mereka masih membutuhkan bantuan berupa perlengkapan bayi, selimut, dan juga obat-obatan. Ratusan warga terpaksa bertahan di lokasi pengungsian karena hingga saat ini banjir belum surut. Jumat ketemu Jumat. Berapa hari itu Pak? Seminggu. Seminggu ya satu. Imbasnya inilah, mulai hari ketiga dah. Mulai pada naik, hari pertama kedua belum. Hari ketiga naik, ke sana ada penuh. Saya bulat-balik aja keluarga. Berarti kemarin nggak sempat mengungsi ya Pak bertahan di rumah ya? Bertahan, bulat-balik aja. Kenapa Pak nggak mengungsi kemarin Pak? Penuh. Oh, di sini pengungsian udah penuh? Oke, Pak. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi per 2 Maret 2023, total ada lebih dari 4.000 warga mengungsi. Sementara itu, akibat banjir, jumlah korban luka berat tercatat 1 orang, dan 3 orang meninggal dunia. Sejumlah langkah telah diambil oleh pihak otoritas, diantaranya penetapan status tanggap darurat bencana selama 2 pekan, mulai 27 Februari hingga 12 Maret. Membentuk tim komando penanggulangan bencana hidrometeorologi dan mendirikan 11 titik lokasi pengungsian, serta 2 dapur umum. Ini saudara kami tampilkan peta Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Wilayah yang kami beri warna oranye adalah kecamatan yang terendam banjir. Totalnya ada 17. Artinya, 2 per 3 dari total wilayah Kabupaten Bekasi terdampak banjir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.